Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, uruswati yaitu Nama budaya, salam kebajikan bagi kisah Perkenalkan nama saya Emma Titania Karusma Dengan NIM 2001-550038 Program Suri Sistem Informasi Disini saya akan mempresentasikan Hasil penelitian dengan judul Penerapan Data Mining Clustering Algoritma Cummins untuk menganalisis Pola Tindak Kejahatan Studi Kasus Pola Stabes Marang Dengan dosen pembimbing Bapak Arief Jananto, S.K.M.C.S Dan kita langsung saja ke Apa yang melihat terbelakangi Masalah penerian ini Tindak Kejahatan merupakan salah satu Permasalahan utama yang dihadapi oleh Berbagai kota, termasuk kota Semarang Pola Stabes Marang Sebagai lembaga penegak hukum Memiliki tanggung jawab besar Untuk menjaga keamanan dan Ketertibaan masyarakat Untuk mencapai tujuan ini Diperlukan strategi yang efektif Dalam menganalisis dan mengidentifikasi Pola-pola tindak kejahatan Agar tindakan preventif dan responsif Dapat dilakukan dengan tekan Salah satu teknik data mining Yang efektif dalam mengelompokan data Berdasarkan kemiripannya Adalah algoritma Cummins Clustering Algoritma ini memungkinkan Pengelompokan data tindak kejahatan Berdasarkan karakteristik tertentu Sehingga dapat mengidentifikasi Kejahatan yang sering terjadi Dengan pola yang mirip Penelitian ini berusaha menjawab Bagaimana penerapan algoritma Cummins Clustering Dalam mengelompokan pola Waktu kejadian tindak kejahatan Menggunakan data tindak kejahatan Dari Polistabel Semarang Periode Januari sampai Desember 2022 Selain itu Penelitian ini juga akan Mengeksplorasi hasil analisis Bagi kebijakan keamanan Dan pencegahan kejahatan Yang lebih efektif di masa mendatang Selanjutnya kita masuk ke dalam Tujuan dan manfaat Tujuan yang pertama yaitu Mengimplementasikan data mining Algoritma Cummins Clustering Untuk mengekstrak ilmu pengetahuan Informasi penting yang menarik Dari database Yang kedua Pengelompokan data kejadian tindak kejahatan Untuk mendapatkan pola kejadian tindak kejahatan Dengan menggunakan algoritma Cummins Yang ketiga Menggunakan alat bantu tools Rapit miner Untuk melakukan proses clustering Selanjutnya yaitu manfaat Manfaat yang pertama Yaitu manfaat bagi penulis Penulis akan memperoleh Pemahaman mendalam Tentang penerapan algoritma Cummins Clustering Dalam analisis data tindak kejahatan Yang memperkaya keterampilan Dalam data mining Dan analisis statistik Yang kedua Bagi universitas Penelian ini dapat meningkatkan Leputasi akademik universitas Dengan menghasilkan karya ilmiah Yang berkualitas dan relevan Dengan isis waktual Yang terakhir yaitu manfaat Bagi instansi Analisis pola kejahatan Dapat membantu pihak kepolisian Dalam merumuskan strategi keamanan Yang lebih efektif dan tepat sasaran Satu yaitu masuk pada alur penelian Alur penelian terbagi menjadi Lima proses Yang pertama ada Identifikasi masalah Kemudian studi literatur Selanjutnya itu pengumpulan data Selanjutnya yaitu analisis data Dan yang terakhir yaitu hasil Nah pada Pada identifikasi masalah Yaitu merupakan tahapan Mengidentifikasi masalah Terkait tingkat kejahatan Di kota Semarang Dimana tahapan ini Mengarah pada Definisi masalah Kendala masalah Tujuan penelitian Dan manfaat penelitian Yang telah disampaikan Di slide sebelumnya Selanjutnya Yaitu pada tahap Studi literatur Ini merupakan proses Mencari teori Dan metode Yang sesuai dengan Penelitian yang dilakukan Sebelumnya Tahapan ini Dilakukan untuk Membelikan solusi Terhadap permasakan yang ada Selanjutnya yaitu Proses pengumpulan data Nah pada Penelitian ini Pengumpulan informasi Atau data yang akan Digunakan dalam penelitian Pengumpulan data yang dilakukan Di pola stabus Kota Semarang ini Dengan melakukan Observasi dan wawancara Dengan satres game Pola stabus Semarang Selanjutnya yaitu Analisa data Setelah data terkumpul Analisa data Menggunakan metode Clustering coming Sebelumnya Yang telah diolah Data melalui Proses transformasi Agar data yang digunakan Dapat diolah Dengan metode Cumming clustering Analisa data Menggunakan Excel Dan tools rapid minor Selanjutnya yaitu Hasil Nah dalam tahapan ini Itu menampilkan hasil Meserta penjelasannya Hasil dari Analisa Cumming clustering Selanjutnya yaitu Objek penelitian Objek penelitian Pada penelitian ini Adalah datang Penanganan tindak pidana Dalam laporan analisa Dan evaluasi Gangguan kriminalitas Di kota Semarang Tahun 2022 Oleh Forest Tabers Semarang Nah Terdapat tabel Nah tabel ini adalah Salah Satu Sample data Dari Forest Tabers Kota Semarang Yang akan dipakai Untuk penelitian Selanjutnya Kita Masuk ke dalam Proses kamis Nah Pada Proses kamis ini Terbagi menjadi Lima tahap Yang pertama menentukan Jumlah cluster Yang kedua Menentukan Sentroid awal Yang ketiga Menghitung jarak Dengan pusat cluster Yang keempat Mengelompokkan data Dan yang terakhir Menentukan pusat cluster baru Nah sebelum kita Melakukan proses Algoritma Cumming Clustering Kita melakukan Transformasi data Dari data yang Setelah kita dapat Nah dari Transformasi ini Kita memiliki Empat atribut Nah dalam atribut Bulan Ini adalah tampilan Atau kode yang digunakan Misalnya pada Bulan Januari Adalah kodenya Satu Bulan Februari Kodenya dua Bulan Maret Adalah tiga April empat Mei lima Juni enam Juli tujuh Agustus delapan September sembilan Oktober sepuluh November sebelas Dan Desember Bebelas Selanjutnya pada Atribut hari Pada atribut hari Senin adalah Satu Selasa yaitu dua Rabu tiga Kamis empat Jumat lima Sabtu enam Dan minggu tujuh Selanjutnya yaitu pada Atribut jam Pada atribut jam Ini jam 0.00.01 sampai 0.01 sampai 0.03.00 Itu adalah Satu 0.03.01 sampai 0.06.00 Yaitu dua 0.06.01 sampai 0.09.00 Yaitu tiga 0.09.01 sampai 12.00 Yaitu empat 12.01 sampai 15.00 yaitu 5 15.01 sampai 18.00 yaitu 6 18.01 sampai 21.00 yaitu 7 21.01 sampai 00.00 yaitu kodenya 8 Selanjutnya yaitu atribut yang terakhir atribut jenis kejadian Pada jenis kejadian ini curas yaitu kodenya 1 curanmor yaitu 2 curat yaitu ketiga dan rampas 4 Selanjutnya dilambutkan proses algoritma kaminis clustering Yang pertama menentukan jumlah cluster Untuk menemukan berapa banyak cluster yang akan digunakan peneliti menggunakan software RapidMiner untuk menentukan average jarak terkecil dari tiap cluster dengan jumlah cluster Cluster yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 7 cluster Yang kedua menentukan centroid awal Untuk menentukan centroid awal ini itu secara acak atau random Seperti pada tabel sebelah ini misal pada C1 bulan adalah 1 hari adalah 1 jam adalah 1 dan jenis kejadian adalah 2 hingga C7 atau cluster 7 Selanjutnya yaitu menghitung jarak dengan pusat cluster Untuk menghitung jarak antara objek dengan centroid menggunakan keligian distance Nah ini tuh melakukan iterasi Contohnya ini ada pada tabel misal data ke 1 itu merupakan C1 nya 0,0 C2 nya 4,8 C3 nya 7,3 C4 7,3 C5 9,7 C6 10,9 C7 11,9 Nah jarak terdekatnya atau jarak pusat laser nya itu 0,0 Dan selanjutnya sampai data ke 305 Selanjutnya yaitu pengelompokan data Nah data yang dihitung itu nanti akan dikelompokkan dari jarak terdekat objek ke dalam masing-masing laser Ini pertanda bahwa data masuk ke dalam kelompok yang sama atau data memiliki karakteristik yang sama Contohnya itu ada pada tabel misal pada data ke 1 yang sebelumnya itu dihitung sebagai jarak terdekat laser itu disini kita masuk misal data ke 1 itu masuk ke dalam kelompok 1 atau C1 Data ke 2 itu C1 dan selanjutnya sampai 350 305 data Selanjutnya yaitu menentukan pusat laser baru Nah untuk menentukan pusat laser baru itu dengan menghitung rata-rata anggota laser dan pusat laser jika hasil yang diperoleh tidak sama maka dilanjutkan dengan iterasi berulang hingga menemukan pusat laser sebelumnya dengan pusat laser setelahnya Nah dalam penelian ini dilakukan 5 kali iterasi iterasi berhenti ketika di iterasi 5 karena data yang diperoleh itu sama dengan iterasi sebelumnya seperti yang dijelaskan pada penentuan laser baru ini tidak akan menentukan pusat laser baru jika iterasinya sama hasilnya selanjutnya yaitu interpretasi hasil pada kluster 1 di sebelah sini ada rekapitulasi data kluster 1 Nah dari data kluster 1 ini data yang paling banyak pada bulan Januari hari Senin jam 06.01 sampai 0900 waktu Indonesia Barat dan jenis kejadian yang paling banyak yaitu curas selanjutnya selanjutnya pada kluster 2 di sebelah sini ada tabel kapitulasi datanya dan juga visualisasi datanya dari grafik nah dalam ini kita bisa simpulkan bahwa pada kluster 2 ini data yang lebih banyak pada bulan April hari Sabtu jam 09.00 sampai 12.00 dengan jenis kejadian terbanyak yaitu curas dan curamor selanjutnya selanjutnya pada kluster 3 pada tabel itu adalah rekapitulasi data kluster 3 dan sebelah kanan ini adalah visualisasi kluster 3 pada grafik nah itu dapat disimpulkan nah itu dapat disimpulkan bahwa kluster 3 ini data lebih banyak pada bulan Juni hari Jumat jam 03.00 sampai 06.00 kemudian jenis kejadian terbanyak yaitu curamor selanjutnya kluster 4 ini di sebelah sini ada rekapitulasi data dari kluster 4 dan di sini ada grafik visualisasinya itu dapat disimpulkan bahwa pada kluster 4 ini data paling banyak pada bulan Agustus hari Senin jam 03.01 sampai 06.00 dan 06.01 sampai 09.00 jenis kejadiannya yaitu curamor selanjutnya yaitu pada kluster 5 ini terdapat rekapitulasi datanya dan grafik visualisasi datanya dapat kita simpulkan bahwa pada kluster 5 data paling banyak pada bulan Juli hari Sabtu jam 08.00 sampai 21.00 kemudian jenis kejadian terbanyak yaitu curamor dan yang terbanyak kedua yaitu curamor selanjutnya yaitu kluster 6 tabel rekapitulasi data telah ditampilkan kemudian sebelahnya ada grafik visualisasi kelas 6 dengan ini bisa kita simpulkan bahwa bulan terbanyak yaitu September hari terbanyak yaitu Jumat jam terbanyak itu 03.01 sampai 06.00 dan jenis kejadiannya yaitu curamor selanjutnya pada kluster 7 ini adalah rekapitulasi data dari kluster 7 dan visualisasi data dari kluster 7 dapat disimpulkan bahwa data paling banyak pada bulan September hari yaitu Rabu jam 08.01 sampai 21.00 dan jenis kejadian terbanyak yaitu curamor nah selanjutnya ini karena penelitian ini menggunakan aplikasi RapidMiner maka disini terdapat hasil dari RapidMiner nah ini penelapan RapidMiner nya untuk menampilkan data yang telah diolah setelah data di run di RapidMiner maka muncul seperti ini ini adalah kelompok-kelompok kluster selanjutnya yaitu ini tampilan kluster model pada kluster 0 yaitu 60 items kluster 1 30 items kluster 2 36 items kluster 3 35 items kluster 4 51 items kluster 5 55 items kluster 6 37 items dan total dari datanya yaitu 305 selanjutnya yaitu ini adalah centroid terakhir dari implementasi RapidMiner attribute bulan itu kluster 0 nya adalah 6 kemudian harinya yaitu 4 jamnya yaitu 6 dan jenis-jenisnya ada 2 dan satu nisnya sampai kluster 6 nah selanjutnya ini adalah plot view dari hasil clustering menggunakan RapidMiner dapat dilihat pada gambar sini baik kita langsung masuk kepada kesimpulan berdasarkan penelitian data mining algoritma Kamis Clustering kalau ada 305 data maka didapatkan beberapa kesimpulan yang pertama algoritma Kamis Clustering dapat diterapkan pada data tindak kejahatan untuk menemukan pola kejahatan yang kedua hasil clustering terbagi menjadi 7 cluster yaitu cluster 1 sebanyak 35 cluster 2 sebanyak 36 cluster 3 sebanyak 31 cluster 4 sebanyak 37 cluster 5 sebanyak 55 cluster 6 sebanyak 60 dan cluster 7 sebanyak 61 yang terakhir yaitu penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan teknik data mining dalam pola tindak kejahatan pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini dapat mencapai